Mas Jayadi, apakah Anda setuju dengan ini? Pernyataan bahwa kalangan muda ini hanya kontributor untuk menggalang suara aja sebenarnya. Tapi dari sisi kebijakanan lain juga masih ya abu-abu. Ya harus anak muda yang menuntutnya. Karena mereka ada 56 persen kan. 56 persen itu kan yang masuk kategori milenial dan post-milenial. Yang post-milenial itu yang misalnya tadi yang first time voters ya. Para pemilih yang berusia 25 sampai 17 kali ya. Artinya pemilih yang sekarang ini yang berusia 25 tahun ke bawah. Itu kalau dihitung dari populasi menurut BPS dan KPU sekitar 20 persen lebih. Itu kan banyak. Yang Z? Iya, yang 25 sampai ke itu kan. Kemudian yang kalau digabung sama yang milenial yang lahir tahun 1981 ke atas sampai dengan 1995. Jumlahnya tadi 56 persen. Artinya di antara mereka itu ada yang orang sudah berperan. Mereka banyak yang sudah seperti Anda, seperti Mbak Titi. Eh enggak, Mbak Titi enggak maksudnya. Seperti Mas Arya Budi. Sengaja, kalau kita masih muda. Tapi sengaja ini membangunan usia saya. Banyak yang di partai politik jadi pimpinan segala macam. Jadi sebetulnya kan dari sisi itu ada... Tapi ada juga yang baru dua hari langsung jadi ketum kan? Tentu saja. Kita baru melihat apa namanya representasi anak muda secara usia aja dan berada di mana mereka tanpa belum melihat bagaimana cara dia masuk kan gitu. Oke. Jadi artinya kalau hanya lihat itu mereka punya channel, punya jalur untuk menjadi pemain. Bukan hanya menjadi kontributor suara gitu. Tapi sudah dipercaya Mas? Belum kan? Kalau kita lihat jurubicara-jurubicara Presiden sekarang banyak sekali anak mudanya kan? Bahkan ada Gen Z. Nah sekarang tinggal bagaimana jurubicara Presiden. Itu tidak hanya berhenti di jurubicara Presiden. Jurubicara Capres-Capres ya. Dia tidak boleh berhenti di situ. Dia harus lanjut. Jadi apa ya? Demikian juga dengan yang di partai-partai. Yang ikut kampanye dan sebagainya itu. Jadi mereka yang bisa mendesakannya saya kira. Karena tidak bisa hanya berharap kepada para elit yang, elit partai, elit politik yang sudah tua-tua kan dalam politik nggak begitu. Dalam politik itu you have to earn your position. Tidak, your position is not given. Posisi Anda itu tidak diberi. Posisi Anda itu harus diambil, diperjuangkan. Bahwa ada orang yang karena privilege tertentu memperoleh sebagai gift ya. Sumbangan dari bapaknya, dari kakeknya, dari PBB-nya dan sebagainya. Nah itu politik Indonesia yang harus diubah. Dan memperoleh posisi politik, memperoleh kemampuan untuk menjadi policy makers, pembuat kebijakan di berbagai lini pemerintahan dan masyarakat itu. Apa namanya, harus diperjuangkan oleh anak-anak muda ini. Kalau tidak, ya mereka hanya akan dipermainkan, hanya akan dijadikan alat untuk mendulang suara tadi oleh para politisi, para elit yang sudah bercokol selama ini. Nah, memperjuangkan posisi dengan cara yang memperjuangkannya, itu kan karakteristik anak muda sekarang harusnya. Jadi anak muda sekarang harusnya malu kalau dia mendapat posisi tertentu hanya karena diberi. Dia harusnya malu mendapat posisi tertentu karena bapaknya punya jabatan. Ya kan? Harusnya malu. Karena itu bukan karakteristik anak muda di era milenium, di era post-milenium ini seharusnya. Jadi menurut Anda, Mas, ketika ada contoh seperti itu dan dipertontonkan ke masyarakat dan anak muda ini justru memberikan feedback yang buruk? Ya, contoh-contoh yang tidak baik tadi. Ya harusnya dilawan oleh anak muda. Jadi tidak bisa mengharapkan Mbak Titik atau saya yang usia yang sudah agak tua gitu. Oke, kita masih muda kok, Mas. Mas, ketika exit poll atau juga survei, seterbuka apa ini kalangan muda ini untuk memberikan keterangan mereka terhadap politik atau pandangan mereka terhadap politik? Tidak masalah, kita tidak menemukan masalah berarti dalam misalnya mengajak mereka untuk menjadi responden ya, atau menyampaikan pandangan-pandangannya gitu. Tadi ya, soal ketertarikan, nah tadi yang Mbak Titik menyebut soal ketertarikan interest ya, ketertarikan anak muda terhadap politik. Memang kalau data-data di LSC menunjukkan ketertarikan orang di Indonesia secara umum terhadap politik itu dikisaran 30%. Artinya kalau ditanya, apakah Anda tertarik dengan isu-isu politik? Semua usia, Mas. Semua usia. Ketika kita breakdown ke usia yang lebih muda, ketertarikannya itu sedikit lebih tinggi, 32-33 persenan. Artinya kalau itu tidak terlalu tinggi ya, minimal kita punya data bahwa ketertarikan anak-anak muda terhadap politik itu tidak lebih rendah dibandingkan generasi yang lebih tua. Itu satu. Tapi itu kalau kita bicara politik dalam mengerti konvensional. Ketika kita bicara politik itu yang dibayangkan anak muda mungkin adalah soal pemilihan ketua partai. Pilkada, perubutan itu, gontok-gontokan kursi di partai, kampanye. Mungkin itu yang terbayang oleh mereka ketika soal politik. Tapi kalau kita tanyakan isu-isu substantif yang terkait dengan politik sebetulnya tadi ya, ada soal pendidikan, iklim, soal pendapatan, apa namanya, pekerjaan. Karena soal korupsi, soal pendidikan yang lebih, memberi akses yang lebih besar dan sebagainya, ketertarikan anak muda sangat tinggi di isu-isu itu. Jadi anak-anak muda kita itu, kalau dalam konteks tadi, terhadap isu-isu yang berkaitan langsung dengan nasib dirinya dan masyarakat secara umum, sangat tinggi ketertarikannya. Mereka punya kepedulian. Mereka ini juga sangat cepat memperoleh informasi. Sangat cepat dan mungkin karena mereka itu disebut dengan digital native ya. Sangat piyawa itu, dia mengelola informasi itu. Sepanjang, apa namanya, dia memperoleh guidance yang pas gitu. Saya tidak pernah misalnya, contoh kecil ini, ini data tidak sistematis, data anekdotal. Tadi pagi saya sama anak saya, dia first time voter, umurnya 20 tahun. Kemarin dia nanya, besok kita ke TPS jam berapa? Dia nanya gitu, saya nggak pernah bilang dia kita ke TPS segala macam. Saya cuma bilang, ini surat undangnya sudah ada loh. Besok pemilu, iya. Terus kemarin dia nanya, kita ke TPS jam berapa? Jam tujuh saya bilang, oke. Tadi jam tujuh dia siap, misalnya ya. Lalu saya tanya, ngerti nggak cara milihnya? Ngerti, katanya. Gimana, saya bilang, kan kertas suaranya tebal. Ya, kalau kertas suaranya tebal, ya dibuka dulu. Terus saya bilang, tapi bukanya harus sampai ini loh. Sampai kalau yang DPR harus dibuka sampai tuntas, saya bilang. Tahu nggak kenapa? Iya, kalau tidak tuntas, kalau dicobrol kan tembus gitu. Jadi dia paham. Padahal saya nggak pernah. Hampir nggak pernah ngasih tahu dia begini caranya. Dia mencari sendiri. Ini bukan anak fisik, Titi. Anak-anak ilmu komputer. Jadi, apa, anak-anak muda, kalau diberi kesempatan, kalau dia ada platform yang baik, ada arahan yang, bukan arahan, kita ini kalau arahan apa ya? Guidance. Guidance ya, semacam... Petunjuk. Nggak enak, jadi gitu ya. Ya, semacam itulah. Ecosistem yang mendukung. Ecosistem yang mendukung. Itu mereka akan bergerak gitu. Dan itu yang seharusnya tadi menurut Matiti dan juga semuanya juga berharap bahwa ini bukan cuma sebagai kontributor penggalang suara. Mereka juga harus dilibatkan sebenarnya begitu. Karena mereka penentu. Sebagai subjek. Sebagai subjek, betul. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.